Tanda cewek yang kamu sukai tidak suka sama kamu Sepertinya sudah jadi kodratnya bagi cowok untuk menyukai cewek lebih dulu Dalam hal ini tentu ada dua kemungkinan Yaitu setelah tahu cewek juga suka atau sebaliknya tidak memiliki rasa sama sekali Bahkan cenderung memiliki perasaan negatif terhadap cowok yang menyukainya Secara langsung mengatakan aku juga suka kamu atau aku tidak suka kamu adalah hal yang sangat mustahil Sehingga jika suka maka cewek akan menunjukkan sikap tertentu Sebaliknya cewek jika tidak suka juga akan menunjukkan sikap seperti berikut ini Yang pertama menunda terus ajakan jalan Jika saja kamu sudah beberapa kali memberikan penawaran terhadap cewek untuk jalan bareng Kemudian dia menunda dengan alasan tertentu Sekali saja belum bisa menjadi kepastian Tapi jika terus menerus hal itu sama saja menunjukkan dia tidak begitu suka sama kamu Jadi sebenarnya dia ingin menolak tapi tidak sampai hati Sehingga dia akan memilih menunda dengan alasan tertentu Harapannya kamu bisa menyerah sendiri dan tidak mengajak dia pergi terus menerus Sadar diri saja cukup untuk membuatnya senang Kedua sering mengabaikan pesan Jika kamu menghubunginya Kamu tidak akan mendapatkan tanggapan yang sesuai harapan kamu Dalam waktu tertentu dia bisa menanggapinya Namun lebih sering mengabaikan begitu saja Kadang pesan kamu statusnya menggantung hingga beberapa hari Jika memang ini yang kamu alami sama cewek incaran kamu Jangan lagi berpikir ada harapan besar untuk mendapatkan dirinya Ketiga Jika ketemu menunjukkan sikap lebih ketus Mungkin sebelum cewek itu mengerti perasaan kamu Dia bisa bersikap biasa Sikapnya tidak menunjukkan ada tanda suka atau tidak suka Selayaknya teman biasa Namun setelah tahu kamu suka sama dia Dia mulai menunjukkan sikap ketus terhadap kamu Jangankan tersenyum Menjawab salam saja Kadang dengan nada yang tidak enak didengar Keempat Jika bisa memilih menghindari pertemuan sama kamu Sebelumnya Kalian sering bertemu di tempat tertentu Tapi setelah dia tahu kamu suka sama dia Dia akan mulai menghindari tempat-tempat yang bisa bertemu sama kamu Jika saja itu berada dalam komunitas Dan memungkinkan dia untuk keluar Maka dia akan memilih keluar Dan meninggalkan komunitas tersebut Jika tidak Maka yang akan terjadi seperti pada bagian berikutnya Kelima Tidak memberikan kamu peluang untuk lebih dekat dengannya Sebelumnya dia terbuka dengan siapa saja Namun setelah tahu kamu suka sama dia Dia akan mulai menutup diri Dia tidak akan membiarkan kamu terlalu masuk Dalam kehidupan pribadinya Sehingga kadang kamu merasa kesulitan Untuk lebih mengenal dia lebih dalam Keenam Mulai berani menunjukkan sikap tidak nyaman karena sikapmu Dia akan mulai menunjukkan rasa tidak nyaman Ini bisa terlihat ketika kamu berusaha dekat dengannya Dia berusaha lebih cepat pergi Sikapnya menunjukkan tidak tenang Dan lain sebagainya Yang menunjukkan bahwa Kehadiran kamu membuatnya tidak nyaman Dengan suasana yang sebelumnya menyenangkan baginya Ketujuh Marah ketika kamu menunjukkan kekecewaan karena sikapnya Mungkin ada bentuk protes dari diri kamu Misalnya dalam bentuk pertanyaan mengenai sikapnya selama ini Dia bisa saja marah dengan hal itu Ketika kamu bertanya Kenapa sih sekarang cuek sama aku Dia akan menunjukkan kemarahannya Kedelapan Akan berusaha membuatmu tahu bahwa selama ini Kamu hanya mengganggunya Jika usaha kamu melakukan pendekatan dilakukan terus menerus Dia bisa merasa sangat terganggu Dan tidak bisa menahan perasaan itu terlalu lama Dia akan berusaha membuat kamu tahu dengan caranya sendiri Kadang secara lembut Namun bisa juga langsung menusuk pada hati kamu Itu menyakitkan Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa Like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen